Siapa yang sudah kenal saya? Tidak Tidak Belum ada yang kenal? Perlu kenalan atau tidak? Tidak Baiklah, saya disini Dari Polsek Keringbo Pujang Sebaikan timas Polsek Keringbo Pujang Dan satu lagi kakak-kakak adalah Pak Arroy Adalah Rekan kerja saya Jadi, baiklah Disini nama saya Aibtu Sunaryo Dua anak, satu istri Saya rasa itu dulu cukup Perkenalan saya Selanjutnya Saya membawa materi Adalah kenakalan remaja Karena yang remaja itu Seperti apa? Ya seperti kalian Kalian ini Yang namanya remaja Yang semuanya Kepingin tahu Semua Kepingin tahu Maka Disini saya Sedikit Memberikan Bulasan Penyampaian Bila mana Ada yang kurang pas nanti Kalau ada yang ingin bertanya Kalau bisa Saya jawab Saya jawab Kalau tidak Saya Simpan dulu Dijadikan PR Di Pertemuan kemudian Kalau ada kesempatan Akan saya Sampai Baik Sudah bisa dimulai Siapkan Kelinga Pasang Mada Dengarkan Baik-baik Apa yang bisa Kalian ambil Silahkan ambil Keluar dari sini Ambil yang baik Tinggalkan yang buruk Cuma Jangan sampai salah Kamu Tadi dari sana Pakai sedang buruk Ada sedang yang baik Di masjid Di masjid Atau di masjid Dibapun Bukan itu Maksudnya Jadi ambillah Hikmahnya Hikmahnya Yang kalian ambil Dalam arti Materi yang telah Disampaikan Yang kira-kirinya pas Bisa di Kalian carna Nah itulah yang diambil Bukan sendalai Yang ada di rumah Yang buruk Sampai ini Pulangnya Sendalai yang bagus Itu punya kawah Itu namanya Kenakalan remaja Kira Ngakalan remaja Dari rumah Kamu bawa sendalai buruk Sampai di masjid Ada sendalai buruk Yang bagus Kamu pulang Maksudnya Bukan Kamu dari rumah Beribadah Sampai di Masjid Dapat Yang bagusnya Masuk ilmunya tadi Yang dibawa pulang Bukan yang ada Di masjid tadi Sendalai yang bagus Terus membawa pulang Itu bukan Membawa berkat Membawa musibah Itulah Jadi Kenakalan remaja Jaman sekarang Dulunya Kenakalan remaja Jaman sekarang Yang seperti apa Kenakalan remaja Yang jaman sekarang ini Ada yang tahu Rokok 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 dari SD Sudah ada yang Rokok Ada Sudah ada Contohnya seperti ini Ini saya Buat kartunnya Bukan video Dan apa Ini dari SD Dari SD Dikanya Saya ikut-ikutan Saja Sama Kalian Itu baru SD Dibu SMP Saya sudah Ketagihan Bro Karena Rokok tadi Sudah ketagihan Begitu sudah SMA Kenapa kamu Rokok Kalau saya Supaya Supaya keren saja Supaya keren Bagi SMA Kalau SD Masih ikut-ikutan Kalau sudah SMP Baru Sudah ketagihan Bagi SMA Biar keren saja Masuk Kira-kira Masuk Masuk Seperti Dalam Pemikiran kalian Kalau masih Ini untuk Laki-laki Ini Dari Cewek Cewek Dari gambar Anak-anak Cewek Dari gambar Kami Tersendiri Ini baru Contoh Yang kecil Dari SD Baru Satu Jadi Kami Disini Mengajak Kepada kalian Kalian Sebagai Anak-anak Komgenerasi Mudah Yang akan Berantikan Kami Di Kemudian hari Harus Berpikir Positif 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 Bagaimana Kedepan Saya Harus Jadi Cita-cita Saya Jangan Tergantung Kepada Ekonomi Peraturan Jadi Kemampuan Kemampuan Kalian Berpikir Kemampuan Kalian Untuk Berbuat Baik Tergantung Agama Agama Semua Musil Semua Ada Musil Tidak Ada Jadi Kalian Diajarkan Untuk Kebaikan Semua Disini Agama Tidak Ada Yang Mengajarkan Kejaikan Semua Agama Apapun Baik Nasradi Hindu Mudah Mengajarkan Semua Kebaikan Tinggal Dari Kitanya Kitanya Yang Akan Membawa Yang Akan Kita Sebagai Nakodanya Kita Bisa Mengarahkan Kapal Kita Akan Kemana Beloknya Mau Kemana Tujuan Kita Mau Kemana Jangan Sekarang Masih Pecil Awal Mula Dari Merokok Saya Ingatkan Kepada Pembinaan Disini Kalau Ada Kalian Merokok Cowok Atau Cewek Tolong Hukum Seperat Berat 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 Bagaimana Yang Disiplin Mau Disuruh Tegah Di Ruang Kelas Sampai Pelajaran Selesai Bisa Kan Di Ruang Bisa Kalian Dapat Pelajaran Sambil Tegak Sambil Berdiri Supaya Kalian Diajari Disiplin Jadi Rasa Malu Dengan Kawan Oh iya Saya Melanggar Perop Peropo Peropo Turang Di Sekolah Ini Dapat Hukuman Jangan Ada Saling Membuli Kawan Membuli Seperti Apa Mengejek Kawan Menjelekkan Kawan Disini Ada Yang Kelas Satu Yang Kelas Dua Kelas Satu Tidak Mau Mengalumati Kamu Dipukul Atau Dikasih Hukuman Jangan Sampai Ada Kadang-kadang Sekarang Cewek Pun Ada Seperti Itu Bukan Cua-Cowok Aja Cewek Sudah Seperti Itu Kami Mohon Kenagalan Remaja Dihindari Dari Dini Dari Seumur Perkayaan Nanti Kalau Sudah Dewasa Sudah Susah Ngaturnya Ada Suka Melawan Ke Orang Tua Ada Ada Sebanyak Ini Tidak Mungkin Tidak Pasti Ada Kadang Disuruh Sama Orang Tuanya Dih Tolong Hidupin Laku Ah Bapak Ini Ah Ibu Ini Ah Kakak Ini Nanti Ini Lagi Asik Main Game Lagi Asik Main HP Nah Dari Sekarang Itu HP Juga Bisa Merusak Mental Gaya HP Dibuatnya Dari Mana Dari Luar Negeri Narkoba Dari Luar Negeri Semuanya Tinggal Kitanya Yang Akan Mengambil Hikmahnya Yang Narkoba Kalau Kita Tidak Memakai Kita Akan Selamat HP Tadi Sebagai Elektronik Tinggal Kita Kalau Kita Tidak Memainkan Dengan Cara Yang Tidak Benar Ya Jelas Kita Terjerumus Karena Sekarang Semuanya Ingin Tau Kadang Suruh Belajar Susah Begitu Main HP Sampai Tidak Malam Masih Ada Main Cercetan Yang Seperti Apa Cercetan Juga Semuanya Sudah Tau Semua Pakai HP Android Rata Rata Iya Kan Cewek Rata 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 Semua Android Kalau Tidak Android Dibujikan Sama Orang Tuhanya Tidak Mau Sekolah Ada Seperti Itu Ada Tapi Tidak Mungkin Mau Ngaku Disini Ya Diberikan Api Tulalit Tidak Mau Kenapa Udah Ketinggalan Jaman Gak Ada Gunanya HP Tulalit Sedangkan Saya Masih Pakai HP Tulalit Kenapa Kalian Tidak Mau Intinya Disini Bisa Komunikasi Dengan Orang Orang Yang Terkasih Orang Tua Kakak Adek Ibu Coba Buka HP Kalian Ada Gambar Orang Tua Kalian Ada Siapa Yang Tidak Ada Banyak Tidak Ada Pasti Yang Terutama Orang Orang Yang Keren Keren Apalagi Keren 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 Kalau sudah Merasa Keren Jangan Sampai Seperti ini Anak kecil Dibatang oleh Polisi Dibatang Borgol Karena Merasa Keren Tadi Dari Kecil Tawuran 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 Bipit Dari Kecil yang mulai dari tingkat TK aja mulai SD pada sini SD atau MI kan itu udah mulai berantem SMP? MTS Apalagi MTS mulai berantem lebih keras lagi Begitu MR? Ada ada di sini MR ya? Ada Berapa orang? Yang kelima yang cowoknya? Ada 20 Semuanya masih aktif sekolah atau sudah ada yang berumah tangga? Di sekolah Ada yang bisa bantu orang tua nya beres? Ya kalau tinggal aja di sini gimana beresnya? Kapan? Berarti Kalau libur Faktor Yang orang tua perempuan dan orang tua laki-laki Kadang-kadang betrok Masalah rumah tangga Itulah kadang-kadang anak pendengar Karena Kalau kayak gini terus Saya merasa gak betal Nah itulah timbul Karena apa? Keimanan kalian Kurang Kurang tebal Makanya Timbulan cepat apa? Prustasi Terus Itu Kurang disiplin Karena Kalian apa kurang disiplin Kadang-kadang dikasih tau sama orang tua Di rumah Dikasih tau sama Dulu Sama dekat-dekat kadang-kadang tidak menurut Ijin sama orang tua Itu sering juga terjadi Misalnya kalian Keluar malam Tanpa seizin orang tua Pulang lalu malam ditegur sama orang tua Jauhnya Ah bapak ini ah ibu ini Gak tau anak muda aja Anak muda ini Gak tau semua bu Pak Nah itulah Kurang disiplinnya waktu Kadang-kadang pulang tidak tempat waktu Ijin sama orang tua Coba sebentar Sebentar aja 5 menit Cari pulsa Ditunggu sampai imajat aku pulang Nah itu kan disiplin waktu Terus Rendahnya kualitas Hubungan orang tua dengan anak Kalian di rumah Kadang-kadang meneng orang tua Kalau sudah ribu-ribu Kalian benci Seharusnya kalian harus diketin Orang tua tuh Tanya Apa sih masalahnya pak Apa sih masalahnya Pukul ribu terus Situlah saling keterbukaan Antara kalian dengan orang tua Ada lagi Anak tinggal jauh dari orang tua Ini semua jauh dari orang tua kan Iya Jadi jangan Tampak akan jauh dari orang tua Disini tidak ada yang mengawasi Ada yang mengawasi Disini ada pak guru Ada yang mengawasi Ketua kodok pesantren Guru-guru disini Semua pengasuh disini Mengawasi itu sebagai Pengganti orang tua kalian disini Jadi kalian jangan segar-segar bertanya Kalau ada masalah Jangan diberedam sendiri ada masalah Kalau kalian ada datang pacarmu disini Kalau sampaikan Saya mau sekolah Saya mau sekolah Disini saya akan menutup ilmu Masalah kedepannya adalah urusan kalian Kalau kalian sudah tidak mau sekolah lagi Suruh datang orang tua Terima kasih Terima kasih Bisa mencari nafkah Nafkah kalian Karena kalian masih dinafkahi oleh orang tua Kerjanya masih sekolah Apakah sekolah untuk menafkahi istrimu? Cukup? Cukup tidak kira-kira? Tidak Tidak Tapi kalau ini cewek Harus berpikir Punya suami yang mau kerja Mau yang mau kerja Terserah mau kerja apa saja Yang penting bisa menafkahi kehidupan keluarga Mau jadi tukang pikul Mau jadi tukang apa saja Yang penting kalian suka Cocok Itu kedepannya adalah Risiko Kalian masing-masing Kalau kalian sudah tidak mau sekolah lagi Jangan dibawa Nama sekolah kalian Di Capuruk Capuruknya seperti apa? Seperti Terlalu banyak Kalian akan seperti ini Ini akan membawa Nama sekolah kalian Buruk Nama ala jauh buruk Seperti apa ini? Nah inilah perkaulan remaja Kenakanan remaja Zaman sekarang Kira-kira seperti itu Kenakanan remaja Kira-kira seperti ini Terlalu banyak Apalagi masih sekolah Mau tangan jamnya Dimana ya? Kalau kita yang telah jawab Bahkan aku hamil Aku mau kasih makan apa kamu? Kalau kamu minta nikah dengan aku Kalau gitu Itu saja Karena Kamu mungkin punya cowok lain Di Selain saya Kira-kira perasaanmu akan sampai dimana? Hancur Masa depanmu hancur Sekolah pun malu Orang tuamu pun akan malu Jadi tolong Karena kalau remaja ini Yang cewek khususnya Hindarinlah seperti ini Ya Kalau yang cowok Udah-udah Jangan berbuat yang seperti ini Terus Nggak akan remaja Contoh Kalau kalian sekolah Berangkat sekolah seperti ini Berangkat sekolah Main ragu Itu pulang sekolah mulai Ditasnya dikeluarkan dengan barang-barang Ada bawa bulu Ada bawa kepel Dan ada juga Bawa hartanya orang Jadi sekolah itu Jadi perampok Sambil taburan Habis itu perampok Menjara Jadi Janganlah berbuat yang seperti ini Mudah-mudahan Perbuatan peserta ini Akan membarangkan ke Jalan yang benar Terus pulang dari pondok Jangan sampai Tenagaan remaja ini juga Terjadi pada kalian Keren kan ya Ini bukan saya yang menggambar Ini bukan saya yang menggambar Berhasil kadang-kadang Seperti inilah yang terakhir Tenagaan remaja Yang keren Anak Anak panggung Sudah narkoba Sudah mabuk Sudah mabuk Sudah mabuk Sudah mabuk seperti tadi Cewek yang hamil Tidak tanggung jawab Tidak tanggung jawab Kenapa? Belum bisa menafkahi Lahir Kalau batinnya itu Bisa menafkahi Apa cukup? Makan batinnya Nafkah itu Cukup lahir dan batin Lahir seperti apa? Memberikan nafkah sehari-hari Menjadikan makan Pakaian Batin pun kalau tanpa Makanan Tidak tanggung jawab Terus mencapai Kalian akan bentrok terus Jadi kita lanjutkan Eh Biasanya kalau sudah asik Main HP Lupa segala-galanya Ini bukan dapat hadiah Ini yang akan bakal dijual Untuk Mencukupi kebutuhan Beli paketnya Beli kursanya Jadi Saya mengharapkan Materi ini dapat kalian ambil Walaupun hanya sesingkat-singkatnya Agar kiranya Agar kiranya Dapat kalian cernal Sedalam-dalamnya Apa yang telah saya sampaikan tadi Mudah-mudahan Kedepannya Menjadi bekal Masa depan Masa depan Karena masa depanku adalah Kalian sendiri yang menciptakan Bukan saya Saya sendiri berugas Hanya balik orang-orang Kalau kalian nakal Kami datang Ayo tinggal menjemput Kami akan membawa kalian ke Hotel Enak disitu Kami Kita dengukan Makan, jehatan Ada yang mau Ada yang mau Saya akan datang saya bawa Mungkin masih kosong Belum ada isteri Jadi Atas penyampaian saya ini Kira-kira Ada yang ingin Seperti ini akhirnya Tidak neraka Itulah dari perbuatan itu tadi Dari awal Sampai akhir Yang terakhir saya sampaikan ini Saya menyampaikan Bagaimana kalian Agar kalian berakhir Jangan sampai Memasuki Arena ini Karena kalian Di sini dikembalikan agama Akhlak Supaya lebih baik Kelebihan Jadi yang merasa cantik Yang kecantilan Yang merasa kurang Itu sebagai kelebihan Mungkin hati kalian lebih baik Daripada yang cantik Karena Wajah akan sering membawa Ke sini Lebih baik kita Pas-pasan saja Jadi Dari tadi Saya sampai di sini Menyampaikan Ada yang kira-kiranya Ini ditanyakan Ada waktu Sebelum Isom Sebelum Isom Tadi Tidak Tidak Waktunya Maksudnya Waktu sekolah Silakan Bukum masih ada waktu Yang bertanya Ada Maksudnya Ini saya tinggalkan Sengaja Di sekolah ini Biar Bisa diperbanyak Di sekolah Itu Kenapa Remaja Di Bisa di Kita Bisa di Majalah Ini Boleh saya dulu Silakan Sambil menunggu Waktu Yang bertanya Atau yang ingin Menerahkan Sedikit Mungkin pengetahuan Tentang Kenapa Remaja Yang dilapasih Ke Prabuka Silakan Kalau Nanti Kalau Sambil menunggu Yop Kita Ini Sambil menunggu Dia Larasati Panggilan Laras Kelas Sembilan Sembilan Kelas Sembilan Mana Sembilannya Sembilan 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 Pokoknya Mengenai Cara Menghindari Perjauhan Langsung Kirim Yang mana Risol Roti Semua Engkau Kasih Tuan Yang mana Yang mana Risol Semua Engkau Yang 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 Langsung Langsung Kasih 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 Oke Risol Berangkat Kasih Bawasana 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 Oke Beruntungan Yang Karyana Beruntungan Bawasana Beruntungan 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 Satu lagi Beruntungan Ayo Yang jawab Yang jawab Yang jawab Tuan jawab Kakim Bawasana Bawasana Bang Bawasana 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 Yang jawab Bawasana Bisa Jangan Lenggan semongga 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 Tinggal pilih yang mana ini Silahkan satu lagi pertanyaannya Terima kasih Terima kasih Di sini saya akan bertanya Bagaimana cara menghindari rokok Rokok Bagaimana cara menghindari rokok Bagaimana cara menghindari rokok Aqua Aqua Tisu Tisu Boleh 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 bisa Mana tadi yang mau bertanya tadi mana Tisu 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 Bagaimana cara menghindari rokok Bagaimana cara menghindari rokok Bagaimana cara menghindari rokok Tisu 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 Yang pertama tadi masalah pergolaan berbebas ya Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga tadi Yang keempat Yang keempat apa Semangat D bukan seksual Biar semangat Yang menemukan rasa semangat Terima kasih Mungkin nanti akan kita mulai Pak Sungario atau Pak Wal ya Silahkan Baiklah dari pergolaan bebas Bagaimana menghindari pergolaan bebas Jadi pergolaan bebas disini adalah Terutama dari diri kalian sendiri Kalau kalian masih masih masa sekolah Jangan dulu pacaran Jadi pacaran Jadi disitu tidak akan terjadi pergolaan bebas Pacaran Pacaran Ngumpul-ngumpul Antara Cewek dan laki-laki Kalau cewek semua Bukan pergolaan bebas Bukan pergolaan bebas Ya memang bisa terjadi pergolaan bebas Bukan pergolaan bebas Salah gunakan seperti apa Dipakai sebelum waktunya Waktunya seperti apa Waktunya kalau kalian sudah dewasa Berumah tangga Itulah baru Yang namanya Pas dalam penggunaannya Kalau kalian masih anak-anak seperti ini Akan memakai seperti itu Akan timbul masalah Apalagi masih di bawah umur Pacarmu masih di bawah umur Kamu sudah Umurnya juga belum cukup Akan dibui Atau dipenjarakan khusus untuk anak-anak Kenakan remaja Jadi ada penjaranya Kalian diproses sesuai hukum yang berlaku Karena masih dalam proses umur kalian belum mencukupi Untuk melakukan hal-hal yang Negatif 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 Banyak Macamnya negatif Yaitu dengan melalui Sek tadi Sekadar Leklamin Sebenarnya orang dewasa Saja Dengan yang di bawah umur Ancamanya Terus Menghindari merokok Kalau menghindari merokok Kalian jangan bergaul sama orang yang merokok Bukan kalian tidak boleh berkawan Boleh berkawan Cuma jangan Mau Dikasih coba-coba Kadang kamu di rumah Maling rokok Bapaknya Bapaknya Seluruh mutip Kalau minggu Bapaknya merokok Kamu ikut merokok juga Katanya itu apa Ngindari nyamuk Padahal Boho Kalian ingin merokok Kenapa yang biasa 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 merokok Ada 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 Biasanya kalau ada Orang yang malu-malu disini Padahal biasa merokok Kebanyakan orang disini yang jalur ini hampir rata-rata Anak-anak ini Pada merokok Kadang pas liburan Nongkrong naik motor Di simpang itu Barang rokok Jangan-jangan cewek sering selfie-selfie Di bawah kebun sawit Di jembatan Kadang-kadang ada cowoknya Nah itulah nanti bisa mengibatkan pergaulan bebas Jawa Kalau kalian untuk menghindari pergaulan bebas Kalian bisa tahu Aku masih mau sekolah Bank Mas Atau apa makanya Aku belum mau pacaran dulu Itu bagi cewek Kalau bagi laki-laki Kira ini kalau dia sudah mampu memberi nafkah Kepada istrinya Caru istrinya Atau pacaran Silahkan Kalau orang punya kaya Mau biayain itu Kalau tidak Suruh jadi sendiri PNS sendiri Apakah sudah mampu? Belum kan? Belum Ada sudah mampu biaya sendiri sih? Lalu Nanti lama-lama dijuali Bukan apa-apa Untuk beli peras Untuk beli bedah ceweknya Belum lagi Untuk beli Lipsticknya Beli bayinya Biar cukup Bisa Bisa Daripada Biar kalau Bisa Atau Kalau aku udah besar nanti kepengen punya suara pendirektur atau pilot yang kerjanya tinggi, bisa saja biar semangat sekolah beliau. Kalau beliau ingin menaruh bunga daerah saja ya, gak perlu sekolah beliau tinggi, gak masalah. Yang penting soal kuku punya kubur puas, cukup untuk kasih emangat anak buju, pisau buat kuku, mobil bajiru. Ya kira-kira itulah untuk penyemangat dalam mencari kehidupan. Ya kalau masih segini, yang paling tinggi itu baru SMA, punya tinggi, cita-cita yang lebih tinggi. Ya kalau bapaknya di sini, kepala desa, enak mau jadi murah atau jadi camat. Kuliah di sini, yang udah dekat. Di luja, banyak di rusak, sekolahnya dari kampusio ke pusatius. Anak saya ini kuliahnya di Javi, yang udah dekat. di mana saja silahkan saya punya berisip ya kalau tidak bisa masak makin-makin bisa sampai Hai tapi kalau di Jogja sana aku kirim ini aku tak payah ya udah satu minggu yang bisa musuh jadi maka kali minta duitnya duitnya dikirimi kurang dikirimi banyak malah kalian poyang-poyang kalau sudah kurang duit akhirnya kalau cewek ini banyak menyimpang menyimpang oh ya tadi luar biasa kalau sudah mau buku datang jawab baru kekakutan diri bukuan cabe hai 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 kandilu puas udah ada para segera belum masih ada yang tanyakan aku masih ada Kalau kacamata, kacau jauh, ada yang masih muda. Kalau buat ayah lagi, sudah. Dekan bagus, ikan cepat. Dekan cepat, ikan jambas. Kalau lebih cepat, lebih bagus. Apa lagi? Matulimu. Hari punya matul. Buruhnya meramasi, Buruhkiria. Terima kasih, Sankan. Sekian, biarannya rasa terkata dalam kenyapun saya. Saya sebagai manusia biasa, Mohon-manusia sebesarnya. Wabiyo, itu kami berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.